Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang namanya paling akhir dideklarasikan walaupun telah lebih awal namanya masuk bursa calon presiden 2024. Memulai karir politik sebagai anggota DPR RI kemudian melaju menjadi gubernur Jawa Tengah. Simak kisah perjalanan Ganjar Pranowo dalam jejak kandidat. Jawa Tengah adalah akar kehidupan Ganjar Pranowo. Di provinsi inilah Ganjar dilahirkan, tepatnya di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 28 Oktober 1968. Ganjar Pranowo lahir dalam keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Ayahnya, Parmuji Pramudi Wiryo, seorang polisi berpangkat rendah, dan sang ibu, Sri Suparmi. Ganjar mengenjam pendidikan di sekolah dasar negeri 02 Tawangmangu. Kemudian sempat pindah ke SDN 1 Kutoarjo karena perpindahan dinas ayahnya. Ia beranjak remaja dengan mengenjam pendidikan di SMPN 1 Kutoarjo. Ganjar remaja melanjutkan perjalanan akademiknya di Yogyakarta dengan bantuan kakak tertuanya, Kunto dan kakak iparnya Ika. Ia masuk SMA 1 Bobkri, Yogyakarta. Lulus SMA, Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada. Di kampus inilah jiwa kepemimpinan dan aktivisme Ganjar mendapatkan ruangnya. Ia menjadi anggota PES mahasiswa, masuk dalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia GMNI, dan aktif sebagai mahasiswa pencinta alam. Di masa kuliah inilah Ganjar Pranowo bertemu Siti Atiko Supriyanti. Keduanya bertemu saat menjalani kuliah kerjaan nyata atau KKN. Ya, kebetulan saya sama Mas Ganjar itu sama-sama dari UGM. Tahun 93 atau 94 awal itu kita sama-sama ke KKN. Nah, sebelum mulai terjun ke lapangan benar-benar, ke masyarakat, itu kan kita dikumpulin dulu. Kita dikumpulin untuk mendapatkan briefing lah, briefing. Kemudian kita juga biar ada bonding dengan teman-teman yang lain. Ada ini juga, apa, kerja bakti seperti itu untuk bonding. Nah, di situ pertama kali saya ketemu Mas Ganjar. Setelah lima tahun berpacaran, kisah asmara keduanya akhirnya berujung ke pelaminan. Ganjar dan Siti Atiko menikah pada 25 September 1999. Mohamad Zinedine Alam Ganjar, buah hati keduanya, lahir pada 14 Desember 2001. Yang pertama sabar. Yang kedua lucu. Yang ketiga pejuang sujati. Perjalanan politik Ganjar Pranowo dimulai ketika ia bergabung menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia PDI pada 1996. Namun kala itu, PDI terpecah menjadi dua kubu, yaitu Megawati Soekarno Putri dan Surjadi. Ganjar memilih masuk ke kubu Megawati. Ganjar menjalankan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada pemilu 2004, tetapi tidak lolos. Namun ia ditunjuk menjadi pengganti antarwaktu, menggantikan rekan satu partainya dalam daerah pemilihan yang sama, Jawa Tengah 7, yaitu Jakob Tobing, yang ditugaskan Presiden Megawati menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Pada 2009 hingga 2014, Ganjar mengikuti pemilu legislatif untuk kedua kalinya dan berhasil mengantarkannya ke Senayan. Selama menjadi anggota DPR RI, Ganjar aktif memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan rakyat. Namanya semakin meroket dikenal sebagai wakil rakyat yang selalu menanggapi informasi serta keluhan rakyat. Pada 2013, Ganjar mengikuti pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan Heru Sujat Moko. Didukung oleh PDIP, Ganjar berhasil memenangkan Pilgub Jawa Tengah 2013 dan resmi dilantik pada 23 Agustus 2013. Pada saat menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Ia sering busukan dan berinteraksi langsung dengan warga dengan kunjungan ke desa-desa. Hal ini membuatnya menjadi salah satu Gubernur yang disukai oleh masyarakat Jawa Tengah. Pada tahun 2018, Ganjar kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah, berpasangan dengan Tachiasin Maimun yang diusung oleh PDIP dan P3. Ganjar kembali terpilih dan dilantik pada 23 Agustus 2018. Setelah namanya disebut-sebut sebagai calon presiden sejak beberapa tahun terakhir, Ganjar Pranowo akhirnya resmi dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 21 April 2023. Pada 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ganjar dibersamai Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. Terima kasih telah menonton!